Hai assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan membahas melanjutkan video kemarin yaitu cara membuat charger lithium paling bagus dan membuat charger lithium paling bagus itu yaitu menggunakan tentunya BMS contoh disini BMS 1S kemudian membatas arus membatas arusnya juga bebas saya menggunakan contoh yang paling murah saja dahulu karena untuk 1S dan akan saya paralel sebanyak 8 buah Oke khusus untuk ini dan untuk berapa es nanti sama saja yang penting modul XL ini saya menggunakan 4015 sebagai CC kemudian BMS ini lalu baterai ini input kira-kira pengertiannya seperti ini karena 1S input maksimum jangan salah saya menggunakan 4 4,8 atau 4,9 volt saja maksimum karena disini ada pembatas arus nanti saya buat 2,5 ampere kenapa 2,5 ampere karena modul ini maksimum 5 tapi kontinunya di 2,5 ampere dan BMS BMS berapa saja tapi disini saya menggunakan BMS tapi disini saya menggunakan BMS BMS 16 ampere bisa menggunakan ini pokoknya bebas yang penting disini ada ada modul CC nya dan tegangan maksimum jadi bila ingin harus besar kalian harus menggunakan tegangan maksimum dengan syarat dibatasi arusnya kami bro ini akan ini akan saya set dahulu jangan sampai salah selesai sebelum kita gabung nanti input juga saya menggunakan yang charger biasa saja Oke pertama kali yang kita lakukan karena ini untuk 1S inputnya saya set di 4,8 4,8 atau 4,9 jadi tergantung banyak 4S ini sudah 4,7 4,7 saja dahulu gampang dinaikkan jadi bila 2S tinggal kalian 2 3S tinggal kalian 3 dan seterusnya kemudian besar arus Oke karena modul ini kontinu maksimum di 2,5 ampere jadi saya set 2,5 ampere kalau modul yang kalian gunakan bisa lebih besar terserah kalian ini saya contohkan untuk 2,5 ampere Oke cara menentukannya tegangan sudah 4,7 ini arus 1,3 meter di mode pengukur ampere 10 ampere kemudian ini yang sebelah kanan ini yang sebelah kanan kita set di 2,5 terlihat 2,5 ampere oke anggap saja 2,5 ingat sekali lagi kenapa 2,5 karena modul ini maksimum untuk pemakaian kontinu separuh dari kapasitas oke sudah oke sudah saya menggunakan input 12 volt dan ingat karena ini 2,5 ampere kalian inputnya juga harus yakinkan mampu minimum sekitar kalau untuk contoh ini 2,5 ampere kali 5 sekitar 15 volt paham ya oke bro penggunaan input oke akan saya coba ini tegangan 3,6 volt ya saya coba saja positif negatif jangan sampai terbalik sudah oke inputnya sudah saya coba nyalakan ini langsung tidak mau langsung drop lihat ini rupanya arusnya terlalu besar ini tidak mampu modulnya lihat CC nya oke setelah saya rupanya baru bisa menyala dengan oke ini berarti sudah mulai mencharger di atas 2,5 ampere atau 2,5 ampere karena led CC nya menyala jadi ini kalau arusnya terlalu besar dia akan protect karena ini ada protect arus maksimum kemudian saya coba paralel saja langsung ini dimana saja bro dan ini tidak masalah karena ini CC pembatas arus jadi arus maksimum tetap karena tadi satu sudah maksimum jadi bila kita pasang paralel dia akan tetap hanya tidak hanya tinggal berbagi saja dan untuk paralel kalian jangan khawatir kalian paralel saja sebanyak-banyaknya hanya saja kelemahannya waktu penuhnya lama dengan positif negatifnya oke saya coba tipe lain dan paralel itu kalian nggak usah pusingkan berbeda atau tidaknya karena baterai di paralel itu sangat religius dia pasti akan berbagi seperti ini jadi kalian pegang saat mencharger bila ada yang hangat artinya baterai yang hangat itu yang kualitasnya mulai menurun seperti ini ini benar-benar dingin semua bro yang panas modulnya tapi ini kalau kita set 2,5 ampere 4,015 ini bisa continue paham ya bro oke jadi kesimpulannya untuk contoh ini kemampuan input juga harus kalian perhatikan jadi contoh disini karena ini kita set 2,5 ampere jadi inputnya daya minimum sekitar 2,5 ampere kali 5 kemudian modulnya ini bisa kalian menggunakan apa saja ini hanya contoh saja bila kalian ingin lebih besar arusnya kalian ganti saja tipenya kemudian BMS BMS juga berapa saja apa saja karena ini hanya contoh saja jadi untuk rangkaian seperti ini ini sebagai pembatas arus ini sebagai cut off otomatis benar-benar tidak ada yang hangat artinya baterai ini bagus semua paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh